Hai Bismillah berikut cara download infinite painter sama ke Playstore cari infinite painter kemudian install tunggu sampai terdownload semua ya jika sudah kita klik buka ya klik bagian bawah buka kemudian izinkan nah disini di bagian pembuka bagi ada beberapa tutorial ataupun tata cara penggunaan aplikasi infinite painter misalnya tarik untuk mengubah ukuran kemudian mengubah kuas mengubah warna nah ini untuk mengambil contoh warna ini untuk memindahkan fungsi dari sebuah alat dengan menekan sebagian layar dengan lama kemudian ini untuk pilihan alat ini untuk mengunjungi bagian pilihan-pilihan yang lain ya kita klik sembarang di sini ya ini yang contoh yang sudah jadi kita buat dari awal ini kita hapus terlebih dahulu ya ini adalah bagian layer untuk menambah layer layer 1 layer 2 atau layer layer itu lapisan ya ya misalkan kita layer 1 kita coba klik kuas bagian bawah ini pilih misalnya bagian ini pilih cat air nah kita pilih salah satunya misalkan disini pilih nah semi chemical misalnya disini yang chemical burn kemudian kita pilih warnanya atur warnanya misalkan mau merah hijau kuning biru nah ini untuk mengatur keterangan warna ini gelap kita kasih warna yang agak terang klik di layar lagi kemudian ukurannya kita besarkan nah kemudian klik lagi kemudian coba kita sapukan ke layar ini nah seperti ini hasilnya ya ini misalkan lapisan pertama kita coba dengan lapisan berikutnya dengan warna ataupun brush yang lain nah kita gunakan slot salt blossom kemudian setelah itu kita coba lagi di bagian atasnya ya Nah kita coba sampai benar-benar warna ataupun background ini kelihatan yang lebih bagus ya setelah itu kita klik titik tiga ini kemudian export dan di bagian format kita pilih psd kemudian namanya misalnya background kemudian kita simpan nah kita sudah menyimpannya di folder Painter kita tinggal mencarinya di folder Painter terima kasih terima kasih terima kasih